Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, fokasi kuat, menguatkan Indonesia Saya Nafi Hardiati Dian Mintarsi, SPD-MPT, Kepala SMK Negeri Satuan Elja SMK Negeri Satuan Elja berdiri sejak tahun 2000 dan kini berusia 20 tahun SMK Negeri Satuan Elja memiliki visi memwujudkan SMK berkarakter, berkompeten, dan unggul SMK Negeri Satuan Elja memiliki 7 kompetensi kahlian 1. ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura 2. TKFO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 3. TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik 4. BKP, Bisnis Konstruksi dan Properti 5. ATU, Agribisnis Ternak Punggas 6. Teknik Pemesinan atau PP 7. Multimedia atau MPI SMK Negeri Satuan Elja di usianya yang ke-20 tahun tahun 2020 mendapatkan kepercayaan dari pemerintah tepatnya dari Direkturat Sekolah Menengah Kejuruan menjadi SMK COE SMK Center of Excellence menjadi SMK sebagai pusat keunggulan keunggulan dalam segala hal baik keunggulan sumber daya manusianya maupun program-program yang dilaksanakan di sekolah SMK Negeri Satuan Elja mempunyai mimpi yang besar yaitu memiliki edu agrowisata di mana Grand Design sudah kami siapkan kami rancang untuk 5 tahun ke depan dimulai pada tahun 2021 kolaborasi dari 2 kompetensi keharian yang ada di SMK Negeri Satuan Elja yaitu ATPH Agribisnis Tanaman Pangan dan Horticultural dan ATU Agribisnis Ternak Unggas edu agrowisata ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang sistem pertanian dan peternakan yang modern pada tahun 2021 akan kami rencanakan membuat wahana bermain dan kolam serta dilanjutkan dengan membangun prasarana untuk edu agrowisata di lahan pertanian Kampus 2 SMK Negeri Satu Bandar Jawa pada tahun 2022 kami melanjutkan program memwujudkan mimpi SMK Negeri Satuan Elja berupa edu agrowisata dengan melakukan kegiatan struktur industri pariwisata kemitraan usaha agrowisata tanggung jawab terhadap lingkungan kami sudah memulai di tahun 2020 dengan menggandeng beberapa eduka dari beberapa kompetensi kealian yang ada di SMK Negeri Satuan Elja pada tahun 2023 kami lanjutkan program pengembangan sekolah berupa pengembangan pasar dan promosi agrowisata pengembangan citra pariwisata atau brand image kepada masyarakat diharapkan pada tahun ketiga ini masyarakat Kabupaten Cilacap dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah sudah mengenal edu agrowisata yang dimiliki oleh SMK Negeri Satuan Elja harapannya edu agrowisata SMK Negeri Satuan Elja dapat dikenal secara nasional maupun global tahun 2024 edu agrowisata SMK Negeri Satuan Elja mulai mengembangkan sumber daya manusia merekrut alumni-alumni dari SMK Negeri Satuan Elja sehingga para alumni tidak perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya berikutnya mengembangkan kerjasama eduka dan pemerintah harapannya banyak eduka yang menjalin kerjasama dengan SMK Negeri Satuan Elja secara intensif sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan pertanjutan antara SMK Negeri Satuan Elja dan eduka hubungan yang saling menguntungkan pada tahun terakhir tahun 2025 harapannya SMK Negeri Satuan Elja memberikan kontribusi yang besar terhadap multi sektor pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial, dan pariwisata di samping itu dapat meningkatkan daya serap alumni sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia di tahun 2025 produk edu agrowisata SMK Negeri Satuan Elja dapat bersaing dengan produk-produk pariwisata yang lainnya SMK Negeri Satuan Elja dengan produk edu agrowisatanya dapat meningkatkan kredibilitas masyarakat kepercayaan masyarakat kepada SMK Negeri Satuan Elja yang dapat mengantarkan alumni masuk ke dunia kerja siap kerja, mandiri, atau berwirausaha dalam rangka mewujudkan edu agrowisata SMK Negeri Satuan Elja secara bertahap dan mandiri SMK Negeri Satuan Elja mulai mengembangkan diri dengan cara mengembangkan kewirausahaan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif harapannya tidak ada lahan yang tidak dimanfaatkan di lingkungan SMK Negeri Satuan Elja program pengembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif diawali dengan lahan-lahan yang tidak bermanfaat kami olah untuk siap tanam lahan-lahan yang sudah diolah kemudian oleh peserta didik dari kompetensi keahlian ATPH ditanami dengan berbagai macam tanaman hortikultura lahan tersebut kemudian ditanami cabai, tomat, stroberi, labu kapuca, dan buah naga serta sayur-sayuran seperti bakcoy, cesin, kacang tanah, dan kacang tolu serta tanaman yang lainnya dalam melaksanakan program mengembangkan kewirausahaan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif di SMK Negeri Satuan Elja kami menerapkan sistem manajemen PDCA Plan, Do, Check, dan Act dalam tahap plan atau perencanaan kami melakukan tahapan sebagai berikut yang pertama sosialisasi kepada warga sekolah kepada komite sekolah dan hidup dilanjutkan dengan melaksanakan rapat koordinasi membahas perencanaan yang akan dilaksanakan dari sejak dimulai dengan membeli pipit menyemai sampai tanaman siap untuk ditanah kegiatan berikutnya adalah Do atau pelaksanaan berupa kegiatan mengolah lahan dari yang semula hanya ditumbuhi rumput menjadi subur siap untuk ditanami dengan diberi pupuk dan tambahan tanah subur lainnya dalam tahap pelaksanaan ini setelah lahan siap untuk ditanam kemudian panitia menanam tanaman seperti jahe jahe tomat labu kabucca cabai stroberi dan lain-lainnya dilanjutkan dengan perawatan berupa kegiatan menyeram tanaman tanaman yang sudah ada di lahan dan memberikan pupuk disamping itu jika ada tumbuh rumput-rumput liar maka dicabuti dibuang supaya tanah di sekitar itu menjadi subur tahap berikutnya berupa cek atau pengecekan didampingi oleh hiduka dari PT Benih Citra Asia tanaman-tanaman yang sudah ada di lahan tersebut dilakukan pengecekan bila ada tanaman yang tidak sehat atau terkena virus maka tanaman itu harus dibuang bila ada tanaman-tanaman yang memerlukan perlakuan khusus maka akan dilakukan tindakan seperti misalnya pohon strawberry supaya buahnya tidak membusuk di atas tanah maka dilakukan perlakuan khusus di atas tanah diberi lapisan sekam kering pada kegiatan evaluasi yang didampingi dari hiduka yaitu PT Benih Citra Asia tanaman-tanaman di lahan tersebut dilakukan pengecekan bila ada tanaman-tanaman yang tidak sehat atau tanaman-tanaman yang memerlukan perlakuan khusus itu tindakan evaluasi di samping itu tametia juga melakukan program evaluasi terhadap program yang telah berjalan apakah menemui kendala jika ada kendala maka segera diselesaikan atau dicari solusinya dalam program pengembangan sekolah berupa mengembangkan kewirausuan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif di SMK Negeri Satu Wanaja dalam waktu 25 hari dari sekian tanaman yang ditanam yang diolah yang sudah bisa menghasilkan panen adalah sayuran pakcoy setelah 20 hari masa tanamnya pakcoy ini sudah siap untuk dipanen setelah dipanen kemudian pakcoy kami kemas dengan kemasan yang menarik kemudian kami jual ke masyarakat sekitar sekolah tujuan program ini meningkatkan kewirausahaan bagi siswa-siswi kami sehingga mereka siap untuk berwirausaha setelah lulus dari sekolah yang kedua dapat memanfaatkan lahan-lahan yang ada di lingkungan sekolah yang ketiga sebagai penambah lahan pertanian lahan praktek untuk peserta didik kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dapat meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik yang keempat dapat menambah income bagi SMK Negeri 1 Wanarja untuk pengembangan sekolah dengan demikian SMK Negeri 1 Wanarja ikut mensukseskan program pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional SMK Negeri 1 Wanarja maju berjuang sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati